Pemirsa Pejabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, menjamin ketersediaan beras di Jabar hingga 3 bulan mendatang. Menurut B, saat ini terdapat setidaknya 77 ribu ton beras di Bulog untuk warga Jabar. Karenanya, masyarakat diharapkan tidak panik buying sehingga membeli beras secara berlebihan. Usai meninjau ketersediaan beras di Pasar Induk Gede Bage Bandung pada Senin 19 Februari 2024 sore, Pejabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, menyatakan persediaan beras di Jawa Barat aman. Apalagi di pasar pun beras tersedia melimpah, walaupun saat ini harganya tengah naik. Selain itu, di Bulog pun tersedia setidaknya 77 ribu ton beras untuk warga Jawa Barat. Karenanya, B berharap masyarakat tidak panik dengan memborong apalagi sampai menimbun beras. Masyarakat tidak perlu panik karena beras ada, di pasar beras pun ada, dan di Bulog ada 57 ribu ton. Ketersediaan nanti malam juga turun lagi 20 ribu, dan beras SPHB yang dari Bulog itu juga sudah masuk ke pasar-pasar retail. Jadi, ketersediaan itu ada, dan masyarakat jangan panik, jangan beli, jangan berlebihan. Memang beli kalau perlu, tidak perlu menimbun. Agar beras terdistribusi dengan baik, pihaknya bekerja sama dengan Bulog dan Bank Indonesia untuk mengirimkan langsung ke retail dan berbagai dinas indah kota dan kabupaten. Bahkan, B pun mempersilahkan masyarakat untuk datang langsung membeli beras ke Bulog, Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV Sub indo by broth3rmax